Bismillahirrahmanirrahim Wal khatimi lima sabak nasiril haqi bilhaq Wal hati ila sirati kalmustaqim Wa ala alihi haqqa qadrihi wa mikdarihi al-azhim Amma baad Hadaratal muhtaramin wal mukarramin Para alim para ulama Para asatid wal ustazah Ingkang tansah kaula hormat binu ninjih Ingkang tansah kaula mulia agen Wabil ahos dumateng ahi nalkiram pancininganipun Romo kehaji atau ilah asyari al-hafid Ingkang tansah kula hormat binu ninjih Ingkang kaula cadung barokah ilmu nipun Wabil ahos dumateng ahi nalkiram pancininganipun Bobo kiai abu hamid Ingkang tansah kula hormat binu ninjih Ingkang kaula cadung barokah doa nipun Wabil ahos dumateng ahi nalkiram pancininganipun Bobo kiai atik Ugi dumateng pancininganipun Bobo kiai haji salamun Ingkang tansah kaula hormat binu ninjih Ingkang tansah kaula to'ati fatwa soho Dawuh dawuhibun Wabil ahos dumateng ahi nalkiram pancininganipun Bobo kiai mahmud Ugi dumateng pancininganipun Bobo kiai muhtarum Selakura isyuriah in uranting gedung pucang Ingkang tansah kula hormat binu ninjih Ingkang tansah kaula ta'un timi Wabil ahos dumateng ahi nalkiram pancininganipun Bobo kiai muhammad mahzumi Ugi dumateng bobo kiai muhammad rifai Ingkang tansah kula hormat binu ninjih Ingkang tansah kula to'ati Nuninjih ingkang dalem wakini Wabil ahos dumateng sedoyo poro romokiai Poro ibunyai Ugi poro uktinal karimah Ingkang buten wakad dalam sebat asmo karimipun Saistu Buten ngirangi rostang rimka wula Ingkang kula pundi-pundi Ingkang kula to'ati nuninjih Ingkang dahat ginormatan Wabil ahos dumateng forum komunikasi Pimpinan kecamatan bener Wabil ahos dumateng pancininganipun Bobo iman ciptati Selaku camat kecamatan bener Soho ketua tim penggerak PKK Kecamatan bener Ingkang tansah kula hormat binu ninjih Ingkang tansah kula muliaken Wabil ahos dumateng pancininganipun Bapak kapolsek dari sektor kecamatan bener Bobo dan ramil Dari koramil kecamatan bener Beserta seluruh anggota Saking sektor nopotini koramil kecamatan bener Ingkang tansah kula hormati Wabil ahos dumateng sedoyo Poro pengemban-pengembating proco Aparatur pemerintah desa Desa gedung pucang Wabil ahos dumateng pancininganipun Bapak kepala desa Singaret mba yarinom Pancininganipun Bobo Muhammad Nur Agus Beserta ketua tim penggerak PKK Desa gedung pucang Sedoyo keluarga besar Pemerintah desa gedung pucang Bapak sedes, Bapak kardus, Bapak ketua KMD, Bapak gedung pbd, Bapak kaur, Bapak kaum, Bapak RW, Bapak RT Wonten ing gedung pucang Saya minta tepuk tangan dulu Kanggis sedoyo pemerintah desa gedung pucang Ingkang telah menyiapkan segala sesuatunya Kanggis menyongsong tahun baru 1445 hijriah Menyongsong tahun baru Islam Ugi sekaligus dalam rangka HUD RI Yang ke-78 Ugi Merti desa Wonten ing gedung pucang Mudah-mudahan Pancininganipun Bobo Muhammad Nur Agus Angginipun kaparingan iklam Dipun pilih kalian Allah Dipun Dato Saken Kepala desa Wonten ing gedung pucang Dito Dato Saken Kepala desa ingkang adil Kepala desa ingkang amanah Dijauhkan dari sifat yang zolim Berkah pangkat Dato Saken manfaat Ugi nambai masalahat Amin Allahumma Wabila khos dumateng ketua panitia penyelenggara Dan seluruh keluarga besar Masyarakat Wonten ing gedung pucang Engkang kaulam muliakan Wabila khos dumateng pancinanipun Bopo Netro Asmoro Sakti Bopo Mantan Camat Bener Soho Ibu Engkang tansah keluar mati nuninjih Engkang tansah kaulam muliakan Wabila khos dumateng sedoyo Keluarga besar tanvidiah surya Nang dutul ulama Ranting gedung pucang Muslimat nang dutul ulama Fatayat nang dutul ulama Keluarga besar gerakan pemuda ansor Rencang-rencang banser Rencang banser Ugi rencang tin watser garfa Wabila khos dumateng RCP Relawan jalan Purawarjo Keluarga besar linmas karang karuna Ikatan remaja 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 masjid musola Ibnu IPPNU Jawanya ahmole cimtuduror Ingkang kolob bangga agen Dan sedoyo Ingkang dari hal diruantan Ingman ikom majelis Ingkang tesih berdiri Jumuneng adik muka-muka Imanis ing jejak Sinsami lungguh Mboten ketuman panggenan Lungguh tangpetangan Ngantuk korakonangan Dan sedoyo Ingkang dari hal diruantan Ingman ikom majelis Mugi-mugi Tansah kaparingan karokmatan Kaparingan kapergahan Kaparingan pitulungan Bebasan setara bakalan doyan Dedemi terandulit Melampir remampir Nyiple teraklet gerendong Oracondong Banaspati ilu-ilu Rapodemilu Semingkir kabeh Rawe-rawe rantas Malang-malang putung Ngajine tuntas Panitianin jaluk diambung Diambung garwane dewe-dwe Wabila khos dumateng Santri Putra Santri Putri SD Negeri Kedung Pucang Ugi Matur Nembah non sangat Bapak Kepala Desa Telah merealisasikan Cita-cita saya Ngipun menikot Dipun iringi deramben Berarti hari ini Njagong ningamben Karomangan kupat Diiringi deramben Aku rasanya Kepengantin sunat Santri kita Dari SD Negeri Kedung Pucang Saya minta tepuk tangan dulu Kangge Dewan gurunya Yang telah menyiapkan Segala sesuatunya Mudah-mudahan Anak-anak kita Guriah kita semua Dato Santri Ingkang kurrot Ta'ayun Santri ingkang Solih-solihkah Sumrambah domateng Kulopanjaran Sudaya Putra Waya Lohumma Wabila khos dumateng Bapak Ibu Kepala Desa Se Kecamatan Bener Alhamdulillah Ugin dari Haldir Membuatnya lepas Untuk Pak Lurah Bucang Joko Diki judulnya Tawon kemit Silite kuning Kalau ingi pamit Saniki ketemu maning Mohon izin Bapak Ibu Kepala Desa Yang Kecamatan Bener Ingkang Lintu Maaf saya Membuatnya Pak Tosok Apal Kalipas Suryan Panjenengan Sintah Apal Lurah Bucang Bapak Ibu Kepala Desa Se Kecamatan Bener Ingkang Mbutan Dalam Wiji-wiji Asmonepun Saitu Mbutan Ngira Ngira Sota Tim Kawula Ingkang Tansak Lormati Nuninje Ingkang Kawula Muliakan Ugi Dumateng Ibu Kecamatan Kecamatan Gebang Ingkang Dari Haldir Ugi Wonten Ponsantin Menikam Masya Allah Lengkap Bapak Ibu Anggota DPRD Kabupaten Projo Ingkang Mbutan Kawula Wiji-wiji Asmonepun Ugi Ingkang Tansak Loh Hormati Sudah Ya Perotam Undangan Santriwan Santriwati Jombloan Jomblo Mbak Kumbah Putri Sing Perawan Moga Moga Cepet Dapet Suami Sing Coko Cepet Payur Rabi Sing Duda Ronda Enggak Lulih Ganti Sing Tua Tua Moga Moga Cepet Cepet Tentuk Rezeki Enggak Lungo Haji Allahumah Yang Jadi Panitia Moga Moga Uripe Bahagia Sing Dati Panitia Permanganan Moga Moga Nambai Iman Sing Dati Tukang Parkir Sing Podo Alizhikir Sing Dati Lurah Rajin Ibadah Sing Dati Cama Cama Comot Sing Dati Polisi Angger Menteng Kelik Nih Tengah Giling Hati Hati Malaik Kaca Berdentik Mentelengi Sing Dati Tentara Ingat Dunia Sementara Yang Namanya Bayangan Tergantung Dari Tongkatnya Menawi Tongkatnya Lempeng Among Bayangan Ngeh Direk Lempeng Tapi Menawi Tongkatnya Mawon Bengkok Gimboten Usah Memaksakan Bayangan Nek Lempeng Pengajian Hari Ini Saged Sesukses Ini Pertama Pak Kepala Desa Direk Tabarukan Dan Kita Kedung Pucang Harus Berbangga Karena Lurah Kita Adalah Seorang Santri Tepuk Tangan Dulu Kalo Ya kaget Pau Mir Sambutan Pak Kepala Desa Ya Kok Tasrifan Alfiyah Barangan Alalatan Santri Tenanan Ternyata Alhamdulillah Pak Kepala Desa Alumi Saking Kali Beber Wonosopo Tepuk Tangan Sepin Saking Kepala Utang Lunas Kepal Saking Bantar Ketor Utang Ake Moga Moga Rezeki Kanti Baruka Kenapa Harus Memilih Kepala Desa Yang Paham Dengan Agama Karena Niftahul Hidayah Kuncinya Petunjuk Adalah Al-Ilmu Nafiyah Ilmu Nesaget Maju Karena Wong Cino Teng Singapura Wedi Banget Karena Wong Asli Melayu Mula Sino Sonegoro Nesak Kutil Tapi Isoda Dinegoro Maju Cino Negara Terpadat Penduduknya Di dunia Tapi Kenapa Negara Cino Mampu Menjadi Negara Engkang Maju Karena Ternyata Teng Cino Pejabat Ketahuan Korupsi Langsung Dihukum Mati Tapi Kenapa Indonesia Dari Ribuan Pulau Sampai Negara Terpadat Penduduknya Keempat Di dunia Belum Bisa Menjadi Negara Engkang Maju Dan Kita Masih Statusnya Negara Berkembang Karena Indonesia Longkosing Diwedeni Nyatane Pejabat Yang Dilantik Di bawah Kitab Suci Al-Quran Antuk Disumpah Setelah Dados Pejabat Katah Oknum Yang Korupsi Berarti Indonesia Al-Quran Mawon Gak Diwedeni Oco Keprok Disit Keprok Emang Maka Kenapa Harus Milih Pemimpin Orang Yang Paham Dengan Agama Nek Seorang Pejabat Kok Ngerti Agama Arep Tumindak Awon Minimal Kelingan Karo Gurunya Ketika Seorang Santri Arep Tumindak Awon Minimal Wedi Kelingan Kalih Almamater Pesantrennya Nonsew Jangankan Seorang Pejabat Yang Berkecimpung Dengan Duit Negara Tumindak Kedung Pucang Mawon Akeh Wong Aku Islam Tapi Oras Sembayang Sakjane Wong Islam Yang Ngerti Nek Orang Lakoni Sholat Bakal Melebu Nerokok Tapi Cuman Sekedar Ngerti Gak Paham Ilmunya Kalau Paham Ilmunya Sholat Orang Mungkin Tinggal Ke Sholat Mulau Keng Nopo Milih Seorang Pemimpin Dan Harus Bersyukur Kedung Pucang Meniko Sinoso Luraeh Tesih Timur Tapi Didasari Pendidikan Agama Nyatane Pengajian Hari ini Sedoyo Sampai Panjar Sampai Panjar Sampai Duduk Praktis Bokong Lemprat Sikiliatis Dora Keduman Senek Dilakoni Modal Sampai Aku Semerat Maka Niki Mboten Amung Mobil Pickup Senggong Ngangkuti Menung Soh Diam Terk Sakalian Maka Niki Ngeri Ngantri Aku Yang Buatin Di Diam Terk Ngeri Menung Soh Batian Tuk Mandat Saking Dantrek Orang Lewat Siji Siji Tapi Langsung Sungtek Mawon Saking Tresnane Kali Pemerintah Desa Kedung Pucang Sepinda Mali Tepuk Tangan Dulu Deng Pemerintah Desa Dan Panitianya Hari Hari ini Sanggir Semangat Dulu 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 Keprok Yang Lep Dulu Perjanjian Pengajian Kita Sampai Jam Berapa Jam Berapa Jam Berapa Ya Allah Mingga Setengah Sedasa Mandap Jam Dua Berarti Ngajinya Lima Jam Manusia Bu Masa Ngajik Lima Jam Kita Sampai Lima Jam Mumpuni Aku Duduk Kiyai Aku Kisantri S Kui Sanggup A Kui A Kan N Kui Tuntunan RI RI Ini Apa Republik Indonesia Ya Bener Tapi Kan Rodho Kurang Pas Kis Lagi Jelas Kis Santri S Sanggup A Kan N N N N Tuntunan Tuntunan RI Rosul Ilahi Republik Indonesia Nengar Dewe Banter Salah Saluh Nabi Muhammad Kanjeng Nabi Ngedika Agen Ana Madinatul Ilm Wa Ali Babu Kalau Saya Adalah Kotanya Ilmu Maka Ali Adalah Pintunya Ternyata Salah Salah Satu Pencetus Terbentuknya Tahun Hijriah Adalah Sayyidina Ali Karamallahu Wajah Yang Ternyata Usul Kalikan Jinabi Ya Rasulullah Kalau Sedulur Nasrani Wong Kristen Punya Perhitungan Tahun Sendiri Namanya Tahun Masehi Dihitungnya Dihitungnya Lewat Perputaran Syamsiah Geniku Perputaran Matahari Anggini Pun Ngetang Lewat Nabi Isang Alih Salam Lahir Tengah Lam Dunyong Maka Kita Umat Islam Harus Punya Pondasi Ingkang Kuat Harus Punya Prinsip Ingkang Teguh Maka Dalam Derek Nyiladu Usul Ya Rasulullah Kalau Kita Umat Islam Perhitungan Tahun Dimulai Dengan Panjeninan Tindak Dinah Anggini Pun Ngetang Menikau Lewat Perputaran Bulan Dipun Wastani Komariah Jur Dalam Derek Usul Nyeratu Menikau Tahun Dipun Wastani Tahun Hijriah Kinten Kinten Panjeninan Menikau Derek Meridoy Ya Rasulullah Ternyata Kanjenabi Meridoy Maka Kumpul Dinten Menikau Dalam Rangka Merdi Desa Kedung Pucang Kumpul Halaman Balai Desa Kedung Pucang Adalah Salah Satu Bentuk Rasa Syukur Kulab Panjen Sudoyo Piyayi Menung So Ingkan Keparingan Kesempatan Sehat Panjang Yusso Sakit Kepanggih Kali Tahun 1445 Hijriah Diajak Kalian Panjenin Bopo Kepala Desa Bopo Muhammad Nur Agus Supaya Kita Tahun Baru Hijriah Harus Menjadi Orang Yang Beruntung Ber Ber Siapa Orang Orang Yang Beruntung Kehidupan Sekarang Harus Lebih Baik Dari Yang Kemarin Dan Yang Akan Datang Harus Lebih Baik Ketimbang Kehidupan Kita Yang Sekarang Ojo Sampai Dadi Wong Sing Ciloko Sinten Orang Orang Yang Celaka Kehidupan Sekarang Malah Lebih Buruk Dari Kehidupan Kemarin Ojo Sampai Dadi Wong Ciloko Wong Dadi Rugi Mawon Jangan Siapa Orang Orang Yang Merugi Kehidupan Sekarang Masih Sama Seperti Kehidupan Yang Kemarin Wong Tau Newis Ganti Wis Diajak Merdi Deso Kok Masih Seperti Yang Namanya Rugi 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 Mulakan Jina Piti Pesan Jadi Disafina Fa Innal Bakhrum Amik Wah Huzi Zada Kamilan Fa Jadi Menung Sone Kiken Podong Dandani Prawu Karena Lautan Ini Sangat Dalam Cari Bekal Yang Banyak Karena Perjalanan Hidup Kita Masih Sangat Jauh Kenapa Koken Podong Golek Sangu Karena Ketemu Kero Sewu 445 Hijriah Kepingin Ketemu Kero Tau Sewu 446 Hijriah Kalau Sudah Memperingati 78 Tahun Indonesia Merdeka Mesti Kepingin Ketemu Kero Pitung Puluh Songo Tahun Indonesia Merdeka Maka Kulo Panjenas Doyo Dipun Paringi Pirso Supatus Dandani Prawu Kenggolek Sangu Kedandani Iman Konggolek Bekel Singkat Tahun Halo 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 Kudu Dicek Disik Langkul Kudu Semangat Bu Terima Sementen Ketemu Pia Kok Ketemu Semangat Apa Mereka Dibayari Kero Pak Lurah Kok Kulung Gelendek Panjalan Rawatan Mereka Menitih Diam Tel Dilakoni Kok Ini Ngapuntan Sangat Ceramah Kodos Orasi Ini Ketularan Mergo Ini Wau Mereka Di Jepang Kalau Pak Kepala Desanya Trum Kulo Rado Banter Ini Orasi Kenapa Pak Kepala Desanya Semangat Longe Pak Kepala Desa Ini Ibarat Gendeng Kita Niki Tiang nya Kalau Pak Lurah Genteng Masyarakat Wontan Kedung Pucang Adalah Tiang Corop Yai Merkir Napa Dalam Soko Soko Ngendi Dalam Oh Caga Nama Lain Tiang Niku Soko Nama Lain Soko Niku Caga Oke Kalau Pak Lurah Kedung Pucang Adalah Gendeng Maka Kita Masyarakat Adalah Cagak Gendeng Ngendikan Karo Soko Niki Aku kan Nirok Gaya Pak Lurah Mada Nomor Kemaki Sambutan Aku Nger Tumis Bayari Mumpu Sambutannya Kemaki Banget Pak Lurah Genteng Ngendikan Karo Caga Eh Kak Caga Enak Sambutnya Manggung Ngisar Ada Udan Rakudanan Panas Rakudanan Kepanasan Dulu Aku Gendeng Podo Manggung Dulu Malah Resikonya Gede Ada Udan Kepanasan Panas Kepanasan Disi Repot Bocor 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 Di sana Aku Lagi Bocor Musim Udan Di Kepan Aku Sambut Enak Sambutnya Ngisar Kiyuban Rakudanan Panas Rakudanan Mula Sambut Sambut Manggung Ngisar Sambut Penak Diatur Begitu Kata Genteng Apa Jawabannya Caga Eh Genteng Nek Ngendikan Yara Dipikir Pancen Leres Sambut Manggung Ngdur Rakud Dik Kiyuban Pancen Leres Sambut Manggung Ngdur Rakud Dira Kepanasan Tapi Sinoso Aku Kiyuban Kepanasan Aku Kiyuban Rakudanan Tapi Kan Bisa Sambutan Gendeng Isom Manggung Neng Dewur Aku Caga Sing Angkat Betul Laras Sambut Sambut Neng Sambut Rambut Dados Pemimpin Niku Tanggung Jawabnya Gede Jangankan Detos Pak Kepala Desa Tanggung Jauh Gede Ada dalan bosok yang disalahnya lurae Ada umah reot yang disalahnya lurae Ada bansos kurang tepat sasaran yang disalahnya lurae Ada kelahiran setanting yang disalahnya lurae Ada bocah putus sekolah yang disalahnya lurae Sampai di mana rondo babaran Yang tanggung jawab lurae Tanggung jawab di rumah sakit Ngata niku bu Lura Saya yakin beliau menikah santri Dan terus teguh dengan prinsip tenang saja bu Lura Hanya bu Lura seorang Pak Lura ini sudah ada pawangnya Beto kalau Lura Aku ya curiga bu Ini di sana apa gak Pak Lura bu Tegal Kebon Gunung Wis kebon gunung Tapi kan lurae bujang Wis ngundang aku ternyata masih kurang Aku sing ledek ipak Lura sing pucet Tidak Ternyata ya bu Camatnya ngagem sarung Lurahnya ngagem sarung Pak mantan camat ya ngagem sarung Tidak loh rasanya adem Adem Sarungan kan Raka dokan Raka dokan Sane sekolah simatur ya Sane sekolah Ini di sini Sing gelangnya selengkan dikau kapik ini Modelnya ibu ibu ya Allah Ini mesti ibu ibu yang senang melu senang surat surat ini ke modelnya Ya Allah Ya Allah Awan senang mau awai sekolah Ini kaya lepet dikau kapik Tapi Alhamdulillah bareng dalu sarung ini sangat nih Ngatur banan sangat ibu ibu solekah Saking soleh hanya sampai solekah Kepanggil aku kali pak Lurah Kedung Pucang Kulu yo kaget bu Ono pak kepala desa ngagem sarung Ngagem koko Ngagem sorban Aku buatin Kayak Lurah apa pengantin sunat Cepulih pak Lurahnya santri Alhamdul Kenapa datus kepala desa tanggung jawabnya berat Tengkitab i'anat utolibin Just dua Dipunjelasakan Bawakan jenabi dawuh Bahwa Asdolul Mukasabi Az-zurong Itu Sa utama-utamanya pekerjaan Adalah menjadi seorang Petani 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 Sebelah kiri mereka dari semangat Yuk jawab tanilah Ngona kuipu Ngongrewangi aku Benakura mikir dewekan Dumerah keduman senek Kora gelam melu mang suli Duman senek buatin Duman senek buatin keduman Kora gelam pak Lurahnya Pak Ngapunten Menangi pak kepala desa Kedung Pucang Dambal senek Nanti bitulah Seorang atur seket setengah Iyum datak adal Bengkok bu Ini ngantin aku sadar ini lanjut Sampai jam kali Gek Kali Sinten Oh kali Pucang Yee Mocok Salawat rumin Ben pak Pucang Menikah Mboten Degdegan Bu Sakewis Rado pating kerembut Ngan Dada Pating kerembut Nekibin buatan salap amutok salawat rumin salu ala Nabi Muhammad Mawla ya salli ala Habibikal Mustafa Salim ya Rabbi ala Nabi yi kalemujtaba Salim ya Rabbi ala Nabi yi kalemujtaba Mawla ya salli ala Habibikal Mustafa Salim ya Rabbi ala Nabi yi kalemujtaba Salim ya Rabbi ala Nabi yi kalemujtaba Wanilam takh Muhammad wa'aba bakri sidik Khairul sidik i sidik i sayyidil khulafa Mawla ya salli ala Habibikal Mustafa Salim ya Rabbi ala Nabi yi kalemujtaba Salim ya Rabbi ala Nabi yi kalemujtaba Wanilam takh Muhammad Umar ibn al-Khattabi Salim ya Rabbi ala Nabi yi kalemujtaba 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 al-mujtaba wani lam takh muhammad qirman ali khaydarah sirah nabi lawali wa sayyidah shurofa narjumil fadlila mawla farij bihammana maulaya salli ala habibika al-mustafa salim ya rabbi ala nabiika al-mujtaba salim ya rabbi ala nabiika al-mujtaba salim ya rabbi ala alhamdulillah nabi grup erbananya semangat katanya vokalisnya kalah ganteng sama Pak Lura Masya Allah mergulik kalah ganteng saya sawer dulu biar tambah ganteng niki mas sami sami ya Allah ganteng ingin niki kok jari kalah ganteng panci Pak Lura mau dilengatkan niku bu yang buatan menopo sinosok kepala desanya kalah ganteng tapi ya kalah ayu kari kula bu jelas lebih ayunan kula matur mba nun sangat pangapunta sangat bahayai dalam mereka seneng ngawer santri ketimbang ngawer biduan wawu Pak Lura ngendikan panci mboten nanggap orkes tunggal datus khusus niki pengawasan pun merti deso kange pengawasan akhirnya wawu Pak Camet ngendikan ya rapopo Pak Lura berdangdutan terus pengajian ya rapopo ngendikannya Pak Camet begitu merko wawu namanya karang tarunan niku kan yono sing seneng pengajian ya plus ono sing seneng dangdutan Pak Camet ngendikan kali Pak Lura ini lebar dangdutan terus pengajian gak popo malah habik berarti bar kumat terus tobat ketimbang pengajian disik terus dangdutan ya mosok bertobat kok kumat meneh mulakin nopo santri tak sawer karena pak kepala desa nyewun seduh ya warga masyarakat sing seneng dangdutan sing seneng solawatan ayuh pada moco solawat sarang-sarang tepuk tangan buat grup rebana kita niki grup rebana saking kundi oh saking meriki grup rebana saking meriki enggak saya kira niki grup terbang dari angkatan akademi penerbangan enggak tapi niki grup rebana saking meriki ya bener ya bener sih tapi wong bener durung mesti pinter wong pinter durung mesti bener yu arep maring nanti maring arep ya bener tapi kan ga wenek ini grup rebana dari mana dari tadi ya bener juga ya niki grup rebana saking pundi saking grio bener meneh ya sara popo sing penting tambah solawat tambah mahabah tambah mahabah moga-moga tambah syafa'ah adanya grup rebana adalah salah satu ikhtiar kita santriniku harus siya satul mulki melek dengan keadaan zaman ketika kita sekarang sedang diserang oleh budaya cino ontene tiktokan nini nini podo lejingan nengarep hp goyang krenggat krenggut 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 ketimbang kita keno virusnya budaya k-pop korea selatan ataupun yang tergila-gila sedang masih mencari tiketnya cold play geniku sampai kepingin dari konsernya wong-wong artis western maka yang namanya grup rebana adalah salah satu siya satul mulki santri-santri untuk mengikuti zaman tapi tidak ikut oleh arusnya zaman mula kenopo anak-anak santri kita harus dititip ke tengkene madrosah tengkene tepeki tengkene pondok pesantren mohon izin pak camat bener yang baru dimutasi dan empat bulan di kecamatan bener namun sewuk pak camat dalam badan nyon peterang soalnya niki pak kepala desa ini umpetan niki aku ya nggak ngerti ngundang tapi ragam ngaji wagu ini wagu ngeponten pak camat ngeponten ingene desa gedung pucang khususipun kecamatan bener meniko wongten pondok pesantren ngeponten 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 ya Allah ya Allah terus niki judulnya kulak kiai urunan ya muka muka sing berkai kapi Allahumma pak camat wonton kecamatan bener wongten pondok pesantren subohanallah oh pondok tafid kuran gie wongten Alhamdulillah Yang paling caket pondok sebelah pundi Oh iya surah popo Nampak 4 bulan gak popo Pondok pesantren Wonten madrosahnya ada TPKnya ada Ini tanggung jawab kita Sebagai orang tua Karena ternyata menurut Sarah kitab Orang tua wajib Memberikan dasar warisan ilmu Kali putra putri Sedangkan ilmu Yang diajarkan oleh orang tua terhadap Anaknya ilmu dipun bagi Wonten kali Yang pertama ilmu ubudiyah Dan yang kedua ilmu Asasul kasdiyah Ilmu ubudiyah Orang tua wajib mengajarkan Anaknya bagaimana caranya Wudhu, bagaimana caranya Sholat, iso moco Quran, iso moco zikir Seneng moco sholawat Niki adalah kewajiban Orang tua Untuk mengajarkan ilmu Ubudiyah Tapi jangan lupa Belum disebut Orang tua Dan bahkan Belum gugur Kewajiban seorang tiang sepuh Kalau belum mengajarkan ilmu Asasul kasdiyah Asasul kasdiyah Silbaid Orang tua kok Dering mengajarkan Anak-anaknya Dasar Nyambut Gawe Pedamalan Omah Dering sakit gugur Kewajiban orang tua Maaf Maaf Saya ngomong begini Karena di Jawa Timur Kemarin Baru kejadian Ada seorang Ibu muda Baru hamil Dan punya anak Sehingga Jarene Sakniki Lareniku Gampang Kenok penyakit Mental pesikis Sampai-sampai Banyak Ibu muda Mengalami Baby blues Orang tua Mereka Manggut-manggut Aku Ya paham Jangan Butan pirso Baby blues Di panganan apa Baby blues Niku Jarene Kaget Shock Sampai Stress Bahkan Depresi Merkut Nambin Due Anak Turungi Rumah Keluarga Sehingga Ini Sawa Kerame Dipun Bahas Kenapa Hari ini Banyak Ibu rumah Tangga Mengalami Stress Berat Hingga Depresi Bahkan Adatang Jawa Timur Seorang Ibu muda Tega Membuang Bayinya Sendiri Hanya Gara-gara Anak Nangis Gak Menang Menang Supaya Menang Langsung Cemplung Ke sumur Dan Langsung Menang Mula Kalau Di Pengajian Ada Anak Nangis Niku Wajar Tonggo Kirasa Miluku Campur Kadang-kadang Anak Nangis Tanggan Ngucap Bocor Rewel Kalian Ngaji Anak Anak Lagi Tantrum Ibu Melu Tantrum Anak Rewel Akhirnya Ibu Stres Akhirnya Mergo Anak Nangis Mertu Ane Protes Tanggan Melu Protes Akhirnya Anak Langsung Dicemplung Ke sumur Dan Nangis Langsung Menang Tekan Sak Prine Maaf Kalau Dulu Ibu 15 Tahun Nikah Secara Biologis Niku Memang Belum Mateng Tapi Ternyata Dulu 15 Tahun Nikah Niku Ternyata Kok Isom Mentale Mateng Karena Ternyata Dulu Anak Usia 10 Tahun Bahkan Lare Kelas Tigo SD Umur Wolung Tahun Nikung Pun Biosho Podoning Pedangan Podo Ing Dapur Sekedap Nikah Beda Suwantani Bismillah Cek 11 1 1 Juta Ngecek Tok 1 juta Kilarang Banget Niki Antan Sing Roto K Pencet Sekedap Bismillah Anjini Berarti Niki Kabelnya Roto Kendoh Tak Tekuk Tapi Kok Kabel Atoz Ya Ya Soalnya Saya Nak Kabel Mik Niku Harus Izin Sama Yang Kak Gunahan Sound System Kewat Niki Malah Ditekuk Niku Unten Kabel Yang Berarti Kendoh Ngata Pak Napa Kelungguan Ibu Ibu Niki Ya biasa ini ke lunggani ibu-ibu ini aku akhiri nonton cek ingkang rodo gendul nge ini saking mixing klot jepang apa22 menawih nonton sakit wireless mau nonton apa22 buat pilih nge wireless yang nonton kabelnya yang nonton kabelnya namanya mic yang biasa tinju namanya miktation kok mici mau sembarangan yang rasa meliku campur isi ngarep lenjik-lenjik banget yakin sumpah caranya melung rewangi bernanti jam lurus subuh nanti amplopnya saya bagi dua yang jalan amplopnya aku isi nih makasih memang lenjik aku tuh dibalas lenjik yang nonton kabelnya yang nonton kabelnya yang nonton kabelnya ini punya tapi ini pun aman kabelnya yang nonton kabelnya ini kalau pilih suara efeknya dihilangkan saja jangan ada efek diantara kita ya jangan pake echo nge kersane maturekul radicetok nge 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 ah mpun riki radicetok nge mpun riki mpun riki yang di belakang cek suara assalamualaikum masya Allah yang di pocoknya serwi jambu halo iya masih sadar nge 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 n ini orang nonton apa batin ku wantesan itu bodoh-bodoh-bodoh jendela aku apapun mudang kenduri hahaha aku boleh kepingin dong aja salam ala Nabi Muhammad berarti aku coba oba mau ini kalau oba mau ini mikir ada kenduri salam ala Nabi Muhammad apa mau oh iya orang tua wajib mengajarkan pondasi ilmu namanya ilmu asasul kasbiyah silbait iso nyambut gawe minimal ngerti ndi jahe ndi kencur pundi centong pundi irush karena hari ini maaf ngapun ten banyak orang tua yang bilang begini wong aku tukang ngarit ya anak kojo ngasih dadi tukang ngarit wong aku dino dino nya kelewungkal ya anak kojo sampingnya kelewungkal oke sinteng tiang sepueh buatan kepingin anak uri bahagia bu tapi pengapun ten anak diajak ten sabin anak dibetot ten dapur ten pedangan ten pawon ini bukan berarti supaya neruske usahane wong to persis podongata ini cuma tiang sepueh sedang mengajarkan yang namanya ilmu asasul kasbiyah ngilmu ikan dasar nyambut gawe khususnya pekerjaan rumah tangga kemarin di kabupaten bojonegoro jawa timur telah terjadi 526 suami menalak istrinya secara berjamaah hanya goro-goro mangkel enak nganti jeleh dino dino dipadak padak no karo suami tetangga buatan percaya searching tenggini google kenapa kok hari ini tiang stres begitu banyak depresi meningkat padahal dulu limaulah setahun nikah ini ku hal wajar karena umur wulung tahun wiskon podong ngomong adi-adi nih dino dino tingpedangan nyata nih bihan lanang wadun bujang prawan tengah wangi padang bulan podok umpet aning pekarangan jonjang ngumpet dos dosan gobak sodor bihan lanang wadun bujang prawan tengah wangi umpet aning pekarangan bali orang yang mateng bihan lanang wadun bujang prawan podo dos dosan ning kali ning gedung ga wanya sarungnya bapak eh pucuknya sarung di jiret mengko melayu soko tanggulnya kali budu-budu-budu-budu-budu-budu-budu-budu mak jugur nyempuh mereng gedung kan sarungnya melembung cekali pucuknya karong goni ngelangi ngengek kaya wakating bie bie kana ternyata wong bie kumpun sampun di pundas yang pandai mengilumu tirakat yang mengilmu prihatin dada di wong sukses ini, kuih sempurna prihatin dada di wong sukses kok di wong dihajar prihatin OF gay diwastani Juno nofo no no o ngedi angki warna-warno kepingin tadi umali kok kakelem ngaji Juno nofo no no Edan pengen tadi om sukses korak geleng prihatin Juno nofo no no Edan pengen tadi om pinter kok kakelem sekolah Juno nofo no no wong lanang kepala rumah tangga mung pelompang-pelompong kediadar kedodor lembarak lemburuk kaya petelesan kotor Juno nofo no no maka ngendekanekan jenapi laki-laki suami kepala rumah tangga ketika keluar dari rumahnya untuk cari ma'isyah kerjonya mbutgawe cari nafako seorang suami harus punya sifat Rijalun kami lun wong lanang singganteng berwibawa berkarisma tegas dan disiplin ocemelehoi kayak banteng presto kodis ngak Juno nofo no no serang bahas Juno nofo no no kepala rumah tangga keluar dari rumah Rijalun kami lun tegas disiplin tapi ketika pulang dari pekerjaan masuk ke dalam rumah suami bagi kepada istrinya sendiri harus katiflin bagaikan anak kecil yang bermanja dengan ibunya ucuk walikaneh ning jobo kor bakul kopi hahaha 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 tapi kalau di rumah galak sama istri sendiri ada laki-laki disini begitu ada mangkat mungi mangkat ganteng néh hahaha 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 haha hahaha pakai ngantikan luh ratiki salah undangkyaya hahaha hahahaha in耶 mengkosik pak namanya saya ini karena durung payurabi alhamdulillah kul empf ku sudah itu netral ting tengah-tengah mengko pak sabar Hai kenapa saat Niki klombelani wong wedok DC karena laki-laki itu adalah menurut ilmu pesikis 86% mikirnya pakai logika datang soalanan iku enggak neswan wulung puluh enam persen secara ilmu pesikis laki-laki mikirnya pakai logika inilah kenapa laki-laki kalau marah jengkel iku roto-roto meneng jadi seorang wong lanang kok nesu cerewet itu perlu dipertanyakan kelanangannya Oh pora kok isok wong lanang kok lambene rasa nabah-nabai dodakan barangan tapi secara ilmu pesikis 86% wong wedok niku mikirnya pakai rasa inilah kenapa dari 100% badan seorang perempuan niku sepuluh persennya daging sepuluh persennya lagi tulang dan delapan puluh persennya lagi adalah amarah yang meluap-luap jadi kalau istri sedang marah suaminya saja tidak bisa membedakan mana istri sendiri dan mana harimau Sumatera wong wedok maka inilah kenapa otoritas talak dipegang teguh oleh seorang laki-laki karena wong lanang niku mikirnya nganggologi kanek talak sampai dipegang oleh seorang istri bahaya wong wedok niku sekali nesu mesti jauh kecerai pekat begitu aku pekat ini pak roto-roto wong wedok nesu ingon nangku i mesti jauh kecerai pekat begitu aku pekat ngerti-ngerti suaminya lagi emosi bukannya meredam suaminya lagi nesu malah melu jengkel pak pate nih bapak aku pate nih tapi yorah wong wedok nabih ngonokui aku yorah ngonokui pak lurah kebun gunung dalam-dalam pak lurah senyumnya manis ooooh ya 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 berarti niki pak lurah mengandung diabetes bu he he pak ojo senyum pak he 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 jari ya Allah bu lurah eh bu lurah he 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 ibu eus kagungan garwal jari meriksa nih pak lurah jari senyumnya manis ya Allah ibu inget ibu udah punya pawang sampean ibu he he rasa ngerebut-ngerebut bagianku he 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 saluana nabi muhammadu pak lurah gedung pucang batin mawi aku nih kayak kekasih ken ngono he 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 98 persen pengawasan mereka juga didukung kali audio niki song system yang berbet-berbet yang keringetan operator-nya bu tunyu aneh kabe dicentuti kabe makin niki jembatan menopo pak niki lah bu hari ini langsung dipunparingi contohnya nyambut gawe golek rejeki jaman sak niki susah luar biasa memang tak gini arpaun nawawi pilih ikmali duniaka gaannaka ta'ishu abadan wa'amali akhiratika gaannaka tamutu ghodan nyambut gawe lah panjenengan koyo dene arp urib sak lawase tapi ngibadaw panjenengan koyo dene arp mati sesok pagi ramilo hari ini kalau ada seorang kepala rumah tangga seorang laki-laki keluar dari rumahnya dalam rangka cari nafakoh golek rejeki dalam rangka ma'ishah kerjanya nyambut gawe kok sedih no bayarani mengolung puluh hewu saya harap ibu-ibu atau istrinya tolong sabar sak watawis ngapun ten bu ingeteng pancur rendang kecamatan hajibarang kabupaten banyumas delapan orang kelurahan sukacaya kabupaten bogor mengadu nasib golek sesuap nasi dengan cara datus penambang emas saya pernah diundang di desa pancur rendangnya sekitar 4 tahun kapengker saya pun menikoteng genek orang yang punya lahan emas dan ternyata daluneng ngimpi isu keku nemu emas sak kepelan astone pak kapolsek nah soalnya kepelan kucili mana kepelanya pak kapolsek subuhan Allah ku langsung dikepelin barangan ngone ngepel kayak rado dendam karu aku malah nemu emas sak kepelan astone pak kapolsek dan terus emas emas murni sehingga langsung 12 orang penambangnya niku ditindak akun umroh kabe dan ngundang saya dan akhirnya setik kulara dipaham pripun caranya mados emas kui mau tapi ya aku rana kepikiran pengen golet emas salah satu mas lurah pak camat pak mantan camat jangan cemburu ngepasi ngonokilik matur gula ngemas bisa jadi utik-utik mulai mas wistadok nikimalang ngoninya pengmik naik keperken ya dikirana kudikir harap ngeplok kemikan ngonokilik dan ternyata rata-rata modelnya itu memang penambang ilegal ibu yang punya tanah niku orang pancurrendangnya dan ada agensi khusus untuk menyalurkan orang Bogor untuk datang ke desa pancurrendang ya Allah 8 orang kemarin yang asli sukacaya kabupaten Bogor madosek emas niku modeling lebar sholat duha jam walu niku mpun melebet sumur maka jam 11 mpun medal malih sholat duhur maka lebar sholat duhur istirahat koyilullah lacing jam kali melebet malih tenggene meriko sumur yang kedalamannya sampai 80 meter dan lebarnya niku hanya 1x1 meter niku mawan kanan kirinya mubeng niku onten kayu-kayu ingkang kange menek tangganya dan ternyata boteng dinyono ternyata ono banjir ingkang dadaan sehingga ruangan sumur ingkang lebet koyok rong leng lelut ngonok ibu terus sekali banjir ya makep yang akhirnya dari tim basarnas kemudian pemda kabupaten banyumas semaksimal mungkin untuk membantu evakuasi tapi akhirnya 8 orang penambang meniko diputuskan nambutan sakit jenazahnya diangkat akhirnya sampai dukisak meniko mpun dipun tutup kalian dipun dokok iono keterangan bahwa memang sudah jenazahnya tidak bisa diambil nyambut gawe golek rejeki zaman seneki susah banget bu jangan sampai njenengan tiang istri hanya gegara suami nyambut gawe datus kuli macul kuli bangunan njenengan kurang puas dengan apa yang digolek suami saya harap kecilkan rasa ego kepinginan kemauan njenengan yang sakniki njenengan pakai skincare tolong pakainya cuma krim malamnya saja loh njenengan njenengan supaya njenengan 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 di bulan muharum saja njenengan njenengan ditampar dengan keadaan kalau bulan muharum kita njenengan tanbihul kufilin njengan menikah sopawang musad sirah mustokone bocah yatim kanti iman sengsak temene kanti kasih sayang maka setiap satu rambut anak yatim bakal ngangkat derajat menung soki amin Allahumma sehingga setiap bulan muharum njenengan di pun wastani dinor yoyone bocah yatim harusnya kita njenengan kita kembali ke status kita kita ini masuk ke kategori wong suge apa fakir apa miskin apakah kita njenengan termasuk orang yang dua siapa wong suge contoh satu hari kange sandang daharan nyangoni bocah sekolah setol listrik gawe tuku banyupam niku sedih umpam terlung ngatu sewu sedih tiga ngatu sewu cukup nopo lu halo halo sedih jatah blonjong jenengan tiga ngatus cukup nopo turah turah pancin wong waduk kira kira dijak kompromi yakin ibu saya ikilah gimbelani sampai yang bine jatah blonjong sampai kim undak ngonoyusartina bener-bener jujur-jujur sangat berarti piayi-piayi estri wongten ingene kedung kedung tepuk tangan dulu buat wanita-wanita solekah seperti jenengan berarti tiga ngatus sewu sedih kok terlalu banyak dua ratus ribu cukup buat 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 ini ada yang turah ada yang kurang ini dipunduk tengah pawon telung ngatus lu rong ngatus kurang cukup berarti ini sesuai dengan jumlah anak anak telu setengah maksudnya telu ngejobo setengah ngejreweteng maksudnya ngonobu mungkin biayanya tersi rodo rodo enteng tapi anak rolas jadi orang kabe orang jadi cempe wong kabe kirolas mungkin biayanya ngekuyo lewikadah ya wimpomo ini digambarkan sedino goblonjo bayar listrik sangu bota sekolah rongatu sewu ping telung puluh dino sewulan sama dengan nem siapa yang fakir fakir si miskin siapa miskin itu iso nyambut tapi hasil satu hari tidak bisa mencukupi untuk kehidupannya dalam sehari miskin miskin pencukupi 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 mesti biasa moco sing tulisanin soko listrik maerot niko modele yusartina dan teman-temannya nih salam halal Nabi Muhammad lah kita ini termasuk golongan yang kategori apa nek bulan muharam ni kuroto-roto santunan supaya nopo yuk kita niki paham kita masuk kategori sukeh ataukah fakir ataukah miskin jadi kadang kata wong mengkat kondangan mengkat plesir hiling-hiling gelang seleng ngingo kabeh kalungnya dawane sampe tekan wudel nung pake motor pecah ikwis nganggo jilbab anting-anting ini ngejobo aku heran kini jilbab anting-antingnya cantelong ngingo nong kuih aneh gak habis sikri saya mengkat kondangan plesir hiling-hiling sukeh kabeh wah banget tapi giliran ono pembagian plt koro PKH dadakan melarat kabeh ngisar wit kelopok koro mbatin hmmm paduni mumpuni rakebagian loh mongkodise aku yang orang doyan PKH koro BLT oh bayarannya amplopku sepanggung katotum katotum orang depul pen biasaan kita nikit dianjurkan oleh kanji nabi untuk mas tatotum bisa ngukur koro kemampuan sendiri sampe ono pengantikan mana ngarofa napsih ngarofa rubih nik iso moco koro kemampuan sendiri iso moco koro kekarapanik gusti ilahi rubih contoh kalo pendapatan kita masih disebut miskin gak mangan mohon kurang yuk jangan memaksakan kehendak utang banggo tuku motor PC mula ono bapak bapak kabupaten bojonegoro 506 likur bapak bapak menalak istrinya secara berjamaah gini kau wu wis enak nanti jeleh dibanding-banding kau koro pendapatnya pendapatannya suami tetangga maka nung sewu otoritas talak memang dipegang teguh oleh seorang laki-laki seorang suami tapi saya harap seorang istri ini ku paham hari ini suami anda seorang petani walaupun sedino bayare wolung pulewu tapi niat seorang kapal rumah tangga cari nafakoh untuk istrinya walaupun sedino wolung pulewu tetep iso nyukupi kabeh kebutuhan keluarga tapi nih ono wong wedo gak puas dengan kinerja seorang suami sampe niatnya cari rejeki untuk menaskai keluarga niatnya sampe menaskai keluarga padahal dia punya suami walaupun gaji istri lebih besar ketimbang suaminya tetep orang bisa nyukupi kebutuhan keluarga mesti kurang mawon maka seorang istri ini ku sifatnya dinaskai bukan menaskai pak lurah kebun gunung iya kan buk sope jare sopulih sopong ngekwi saling mengingatkan begitu bu sifatnya seorang istri dinafkai bukan menafkai kalau anda statusnya masih istri orang kok niatnya kepengen menafkai orang usaha gaji bocowong gaji rondo baik sekalian kenapa? ini rondo ini ku roto-roto mesti suge kenapa roto-roto rondo ini suge karena kalau rondo cerai mestinya anaknya niku dinafkai oleh mantan suaminya dan dia sendiri hanya mikir apa yang diw ataupun rondo ditinggal sedo orang kuat itu dikuat-kuat kalau beras karung kuat dan dari gendeng bocor pintar menek itu kelopok kecil kesamburin beledek ke syurip roto-roto rondo wis suge apa meliprawan tua us suge luar biasa kok pak lura pak lura rau samiliku campur dadah kan ambai pak lura pak lura kipak lura pirang-pirang itu beriki barangan salam ala nabi muhammad maaf karena pokok ini merti dusun ceritanya masalah pendapatan wong lanang karena kalau seorang kepala rumah tangga nyambut gawaini walaupun dantos petani saya suun istri jangan cilik ngati bu karena ini ku kabi ada dasarnya kok ada aturannya ada syaring ate luar biasa luar biasa mengucapkan tentang kitab yang anatu tolipin just dua bahwa ternyata kanji nabi da'uh dan gini hadis afdolul muqasabi az-zura'atu seutama-utama penggawaian adalah seorang petani petani padahal kanji nabi pedagang remaja kanji nabi derek pamani pun datos saudagar rikolo alid datos pengembala kambing harusnya kanji nabi ini ku ngga mele hadis bahwa penggawaian yang paling utama adalah pedagang karena kanji nabi pedamulani seorang pedagang tapi niat kanji nabi menjadi pedagang adalah mendistribusikan hasil pertanian dari para petani maka kanji nabi ngedika akan yang paling utama pekerjaan adalah az-zura'atu seorang petani yang kedua seorang pedagang yang ketiga seorang tukang ahli profesi atau seorang kuli nomor tiga dan justru yang nomor empat yang terakhir adalah abdi negara pelayan pemerintah pejabat justru nomor papat petani nomor siji camat nomor papat petani nomor siji kapolsek nomor papat petani nomor siji dan ramil nomor papat petani nomor lurah nomor petani nomor bangga apa bangga tadi petani keren apa keren tapi sekeren-kerennya seorang petani anak-anak kita tidak ada yang cita-citanya kepingin jadi petani kenapa? karena anak-anak kita hidup di zaman IT yang kepinginnya pakai skill otak pakai skill EQ kecerdasan dan ketangkasan otak yang anak-anak kita bercita-cita hanya duduk di kursi tidak ngetoke tenogoh tapi uli hasil kata boleh silahkan kalau memakai siasatul mulki melek dengan keadaan zaman boleh tapi kenapa hari ini petani kok malah adalah pekerja yang tidak diminati karena kebanyakan petani harus tekun dan ulet ternyata guning rumati tanduran Niko susah gak punya skill ngolah tanah kadang-kadang pupuknya di golet susah bareng panen di dol payune pertanyaannya dimana peran pemerintah ternyata sayyidina Umar bin Khotab rodi luhan hungentika akan jabatan titel tertinggi di dunia ini adalah mangan ma ma sedoif dan selemah ini kulok jenan sedoyo pak kapolsek baloknya dua nek gak dahar lemes pak dan ramil kapten gak dahar lemes pak camat camat disik ya Allah iseng iseng ngarep yakin aku ngajin gak fokus enggak ini ngetuk ngetuk kayak mau nih salem pun pak camat dokteran des barangan ada S S apa ini ada magister barangan beliau kalau enggak dahar lemes pak buhanser ngiring-ngiring kula ini buatan dahar lemes pak presiden pun sekalipun sampai enggak dahar lemes selemah ini kula panjang setiap menung kejabatan titel tertinggi di dunia ini ngendikani Saidina Umar bin Khotob adalah mangan maka Indonesia punya semboyan enggak dahar sego among kocare nedurung madan durung mangan sego jari durung madan padahal petani ini berarti tombak utama di dalam satu negara sampai sampai dipungendikalkan oleh Kanjin Nabi kenapa petani adalah pekerjaan paling utama karena sak nandur nandure petani tidak ada sodak buktinya nandur pari di kerumut bereng berarti petani sodak bereng nandur jagung di pangan manuk berarti petani sodak nandur teluk di pangan tikus berarti petani sodak sak nandur nandure petani tidak sodak mantep mantep keren apa keren sak nandur nandure petani tidak ada sodak sampai ternyata jepang negara maju antara daging dan sayur tetap mahal sayurnya ketimbang dagingnya saya diundang pengajian sampai negara taiwan orang 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 usah takun bahasanya apa siye siye ni hauma mahauni saya dimasukkan dan disuguhkan dengan restoran halal tetap antara daging dan sayurnya lebih mahal sayurnya ketimbang dagingnya negara australia tetap antara daging dan sayur mahal sayurnya ketimbang dagingnya sampai petani di washington dc amerika serikat kemarin protes kali pemerintah jarini dijanjikan pupuknya murah bahan bakarnya kepenah tapi nyata harap pupuk kudungan kartu tani harap solar kudungan aplikasi oke niat pemerintah saya punya kartu tani adalah supaya petani pinter dapatkan namanya pupuk bersubsidi tapi sekedik kalau namun badai matur kalian pemerintah petani ini rata-rata wong kluduk wong jaman bim yang pakai aplikasi hp saja enggak tahu aplikasi kita nganan nopo jadi sehingga para petaniku mengira justru kartu tani ini malah menyusahkan para petani mungkin pemerintah kurang sosialisasi bagaimana adanya kelompok tani harusnya lebih betul-betul terjun masyarakat panjen hari ini bertanya apa peran pemerintah irigasi pemerintah dambil irigasi banyak lancar pertanyaan kepenak kemudian ada kelompok tani bagaimana para pemerintah paling pilso mana pupuk ingkang saya mana tanduran benih ingkang saya cuma sekedik kurang sosialisasi sehingga adanya kartu tani dikiranya gampang tapi bagi petani yang sepuh-sepuh apalagi petani klutuk kami kebingungan betul laras sampai di Washington DC Amerika Serikat para petani protes demo tentang pemerintah apa kata petani di Washington DC Amerika Serikat November not a country kalau enggak ada petani not a country maka tidak mungkin terjadi adanya satu negara petani kutombak utama karena senandur petani tidak ada ke sodak kalau pandai dahar mangan segera segera itu senandur petani sampai Pak presiden dahar berarti presiden pun di sodak kalau petani tepuk tangan dulu dong kenapa kok merdideso di wong tenagang ini bulan muharam saking rosa syukurnya kita seorang petani itu urib tanah bumi ini imam ibn abbas rodyalungan hungendika akan bahwa kalau dibilan muharam khususnya di dino asuro tanggal 10 muharam bersodak oh lah walau bisikit tamri wala pakai separo buah kurmo buah kurmo ini namun jempol suku pak camat pak lura baik pak camat karena pak camat seringkali ibu ketua tim pengelak pkk kecamatan bener yang ada pawangi dan sampai tidak baik lura kebun agung kebun agung kudung kudung kucang penyelak kebun gunung baik kawit mau walau bisikit tamri ngendikane ibn abbas bahwa ternyata kita bulan muharam dianjurkan untuk bersodak loh ini orang di duit walau bisikit tamri separo buah kurmo separo didahar separo malik disodak kan karena ngapasi mumpung tim bulan muharam inilah yang menjadi dasar kalau bulan muharam onten merti desa merti tusun sedekah bumi sedekah lah sedekah lah laut ya Allah bu mengucap utok orang nyanda sampai ya Allah ini kok mesok ngaji nanti jam lura subuh sampai ngucap laut ya gak nyambung kok ngajak sampai jam lura subuh jam 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 10 waktu Indonesia gedung pucang oke lah kalau begitu maka hari ini yang jadi petani rajin sholat rajin ngaji jadi pedagang jadi lalik sembayang jadi RT jadi jadi rw jadi sekarang pdw sehingga dimumpuni karena tahunnya tahun baru hijriah kita disuruh menjadi orang yang beruntung karena kita datang ke dunia dalam keadaan yang sama kudu mauludin yu ladu'an al-fitrah keadaan ingkang say maka kondur tengah sanigus di Allah harus dalam keadaan radiyatam mardiyah harus dalam keadaan ingkang say juga kita datang ke dunia dalam keadaan selamat maka kondur tengah sanigus di Allah harus dalam keadaan bin tol bin salim harus dalam keadaan yang selamat juga karena kita datang ke dunia keadaannya sama tapi nanti pulangnya hasilnya akan berbeda-beda seperti putra putri panjeningan yang sekolah sekolah podo seragam podo guru pelajaran podo tapi kenapa wingi pas nompor rapot ada ya ranking ranking satu ada ya ranking dua ada yang ranking papat malah ada yang orang ranking babar belas ya hari ini kita datang temeriki niat podo Arab ngaji kiyayin podo sholat podo posone podo sodak kueh podo tapi nanti ketika pulang dengan sanigus di Allah hasilnya beda-beda ibarat ngeten akhir nalqirong panjrenipun romo kiyayi abu hamid mimpin tawasul romo kiyayi abu hamid aja menikah piantun pun ngapun tanbah ya ini gambaran romo kiyayi haji abu hamid kagungan santri ribuan santri jumlah tapi dari ribuan santri romo kiyayi abu hamid ternyata ada dua santri kesayangan sebut saja santri kesayangannya namanya Nur Agus dan Jamaluddin lho mumpung pak loran pun lunggu temur iku iya ya Allah dari tadi kemana saja lor lorai maksud kagungan hajat repot ya pantas maun ibu ketat pengelak pkk desa kedung mumpung pak loran pun tunggu temur ibu abu hamid kagungan santri jumlahnya ribuan tapi dari ribuan santri ada dua santri kesayangan sebut saja namanya pak Nur Nur Agus dan Jamaluddin ketua panitia ternyata dari dua santri kesayangan seluruh santri-santri kalian kiai abu hamid mendika duk anakku lanangkabe awak cukup lak takal ngolik ngilmu di pondokku saya kiai sampai balik ngomah ngelanggeng ngaji ngomah dewe dewe sendiri kodaw yai ngukum ngilmumu yang manfaat santri telu diulang santri walaupun telu santri anak bojo tetap ulang anak bojo iku santrimu sendri kodaw yai doki dalam alhamdulillah dua santri kesayangannya bopo kia abu hamid dados wong kabe orang orang yang dicempe pak Nur Agus jadi kepala desa pak Jamaluddin menjadi seorang petani alhamdulillah sinoso tani tani ini tani yang remeng ngaji satu ketika pak Jamaluddin nandur tani nandur tani tani nandur apa yang ditandur pak Jamaluddin ternyata pak Jamaluddin datu 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 petani ingkang nandur mundul eh anak bisa mundul segedap segedap menawi singkong cara cilacap kibudin cara mereka subhanamah pak dan ramil langsung gemeter kaget kaget ada kabar jendral ditandur apa mali klasen dan ramil lagi jendral ditandur apa kapten mau nijin ya pak jendral baru kali ini ada pak kapten pak dan ramil sampai pucat mergumir jendral ditandur kerawang kedung pucang jendral 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 corong genan kula singkong kibudin lanek ubijalar corong cilacap kibuntul corong mereka telok telok berarti mereka ubijalar nikung gawe getuk lo jarene getuk asale sokotelo yoo yoo pro rejab bingung kalau bahasanya dewe bingung malah dia tak kok kalau ngapak sekalian singkong cendral ubijalar telo berarti ubijalar telo temer ingin tambah gedok boten lag gedok asale sokotelo berarti yang jendengan kudung rubah lagu gedok asale sokotelo berarti berarti telo singkong apa ubijalar Mohon maaf Ini Indonesia Ada 720 bahasa yang berbeda Saya mau ngapak Ngapak itu terkenal Maaf dengan bahasa Ingkang Rodo Mutenamu Kasar Neso Ya Allah Ngece tenanan Oke hari ini saya akan mengungkap Satu fakta yang Anda Piai Projo belum tahu Ngapak termasuk dalam bahasa kawi Bahasa kawi adalah huruf A Dibaca A, huruf O Dibaca O, sehingga bahasa kawi Ngapak adalah justru Bahasa tertua di pulau Jawa Puas, puas Saling itu Coro cilacap, loro entah loro Artinya dua Karena sakit di cilacap Disebut Lara Ini jenangan loro Niko kalih Loro niko sakit Mulai nulis Tengg whatsapp Bapak Yagi Mangan Loro Tulisannya podo Entah loro sakit Atau loro Loro Mumat Mumat Ini kekayaan budaya Dan saya belajar juga Jebule Wang Purrajo Bingung Bapak Yagi Bapak Yagi Bapak Yagi Keduk Asale Soko Cendal Tak balik Bapak Yagi Sampai Sallallahu Nabi Muhammad Mergonjengan Yo bingung Antara Telo Karo Cendal Saya Kemanut Pulau Ubijalarki Muntul Pak Jamaluddin Jadi seorang petani Dinantino Nandur Muntul Bareng Muntul Lewis Ditandur Bareng Panen Pak Jamaluddin Ndoko Aken Muntul Muntul Ting Lebete Karung Bareng Muntul Lewis Dikarungi Kalian Pak Jamaluddin Karungisi Muntul Dibetot Tindak Soan Dalam Mipun Ramwaki Abu Hamid Assalamualaikum Kiai Waalaikum Musalam Eh Jamal Loh Namanya Guru sama Santrinya Kan Sah-sah-sah Langsung Panggil Namanya Aku kan Napa-napa Ini Tau-tau Dari Kayak Abu Hamid Eh Jamal Bih Kabar Mal Alhamdulillah Baruka Pangistun Nipun Dalam Tessin Dari Bibin Masyarakat Dari Langgang Ngajian Tambing Baruka Yoyoyoy Moga-moga Musing Istiqomah Lik Ngurip-lip Agamon Desa Mal Jamal Anu Ngapuntan Yai Niki Dalam Beto Muntul Sakkarung Mbak Belibadedipun Kolek Kaliporo Santri Oh Kok Repoti Mal Jamal Boten Yai Niki Dalam Nyatin Dari Tabarukan Ngalabarokah Yoyoyoy Matur Jamal Sami-sami Ngobrol 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 Barang Ngobrolnya Selesai Pak Jamal Pamitan Yai Dalam Badai Munggal Kalimah Nyewon Pamit Dalam Badai Wangsul Lohin Jamal Saya Aku Tak Pamit Kekaro Ma Boca Pak Yaya Puh Hamit Tindak Dapur Jur Ngendikan Kalipun Nyai Ayang Mbeb Loh Seorang Kiyaya Harus Mesra Namanya Kiyaya Ini Harus Harmonis Ngendang Ayang Mbeb Di dapur Di Dara Nopo Ya Mak Aku Melas Temen Sabar Aku Jamal Mbak Temuntul Sak Karung Masuk Karung Kosong Di Isilah Karo Jajah Nopo Bah Ngapun Tung Dapur Dapur Nonton Dara Nopo Nopo Paling Niko Wingi Pak Chamat Bener Tindak Soan Mereka Kalian Betul Wadus Ya Paling Nonton Wadus Pak Ya Selamat Gawak Kewa Kera Jamal Jamal Kisantri Kesayanganku Gawak Melas Kewa Muntul Sakarung Kewa Baliran Gaw Apa Bapak Ikhlas Ya Ikhlas Apak Mau Ikhlas Kewa Kewa Kera Jamal Ya Ikhlas Ngabai Yorana Waktu Kewa Ngarit Anu Jamal Ikhlas Karung Seng Kosong Mengkobal Nih Disisuk Loh Kan Gila Apa Ya Iki Wadus Kewa Tanda Sesuk Awak Mulai Ngajin Masyarakat Iki Wadus Kewa Nambai Istiqomah Mulai Ngajin Masyarakat Istu Ya Tenanan Ya Matur Namun Ya Is Is Balih Balih Pak Jamal Senang Balih Kalau Nyangking Wadus Bim Mun Kurang Kompak Kurang Kompak Ulangi Mangkat Ngawak Mun Bali Ngawak Sebelah Kiri Kurang Enak 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 Mangkat Ngawak Bali Ngawak Wadus Batin Untung Untung Mangkat Ngawak Muntul Bali Nih Dul Lili Wadus Pas Lagi Nyongking Wadus Senang Pak Jamal Ludin Ketemu Kalau Lurah Lurah Gus Pak Lurah Kaget Eh Mas Jamal Nambes Saka Pasar Kewan Apa Pasar Kewan Luki Nyangking Wadus Ya Allah Pak Lurah Ini Kula Bukan Dari Pasar Kewan Kula Nambes Soan Saking Guru Kita Jepul Kita Niki Gagungan Dadah Guru Ingkang Melas Asih Kalipur Santri Bayang Aku Mau Mangkat Soan Gawo Muntul Lu Balik Ketul Lili Wadus Tenan Jamal Tenanan Lur Pak Lurah Nur Agus Langsung Ngitung Orang Ngitung Ting Nyalun Kepala Desa Nambes Sepisan Durung Balik Modal Pak Lurah Nur Agus Ngitung Ampuh Tenan Mas Jamal Mangkat Gawo Mun Balik Gawo Aku Kudum Melusawan Kudus Yang Lurah Ape Ketimbang Mas Jamal Lurah Benul Lurah Gede Langsung Tindak Maring Wande Pak Lurah Nur Agus Tumba Sembah Kusak Mobil Pickup Mobil Pickup Caram Merekin Apa Dalam Kolbuntung Repot Repot Kenapa Mak Beranya Ngini Didokok Ngarep Ngini 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Agus Aku Kurung Kabar Lurah Agus Selama Bulan Agustus Tuku Bensin Gratis Merekin Merekin Kronik Dari Soan Oh Ya Allah Aku Kurung Sampai Dari Kepala Desa Malah Paling 6 Kabupaten Kabupaten Apa Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah Mergo 25 Tahun Mohon Dereng Cukup Ya Allah Aku Seneng Sampai Dari Kepala Desa Malah Amil 8 Bulan Setengah Tanda Nenek Lurai Subur Masyarakat Makmur Aku Seneng Nur Agus Santri Kud Dari Kepala Desa Kenyatannya Awam Dipilih Kud Doa Mana Mulai Dalam Soan Yai Nenek Tabarukan Ngala Baruka Nenek Ngapuntan Yai Dalam Betul Sembako Sakol Buntung Kok Mau Repot Repot Nur Agus Walam Aku Dua Dul Bengkok Yai Emang Dalam Sampu Niatan Dere Soan Yai 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 Ngobrol 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 Barang Ngobrol Selesai Pak Nur Agus Pamitan Yai Dalam Badai Monggel Kaliman Yon Pamit Badai Wangsul Ih Adu Balid Dese Nur Agus Pak Nur Langsung Batin Iki 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 Yai Ngi Dalam Tenggo Yai Pak Nur Hamid Mlepetan Gini Dapur Tanglet Kali Punyai Mak Neng Dapur Gia Napa Ya Ya Allah Pak Orasa Takut Napa Wang Wingy Medus Sisi Sisi Dikawa Naka Ramas Jamal Ya Paling Iku Wingy Muntul Sisi Dikawa Jamal Yaud Yaud Meneh Mak Muntul Masa Kok Kual Buntung Pak Lurah Kosong Coba Nanti Isi Kual Muntul Apapun Ikhlas Muntul Dikawa Nur Agus Ikhlas Muntul Ini Nur Agus Ini Muntul Nggak Isi Kual Buntung Yang Monggo Harap Dikol Kual Bojomu Saking Lembah Mana Pak Nur Hamid Sak Jani Orang Balik Modal Babar Blas Dikawa Sembah Kual Buntung Kual Balik Dikawa Muntul Tapi Santri Tetap Barokah Saking Mbah Yai Mater Nuh Yai Insalah Moneko Muntul Kang Saksi Bilih Sesuk Kual Nyalun Kepala Desa Dados Monek Yai 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 Barokah Muntul Mung Mangkat Ngowo Sembah Kosak Kol Orang Kompak Orang Kompak Mangkat Ngowo Sembah Kosak Kol Bali Nenggowo Muntul Temen Ibu Ya Allah Duduk Aku Singguk Pak Lurah Saya Suki Mungkati Niatnya Podo Tapi Kenapa Hasilnya Bedo Bedo Entah Mange Wangsul Kita Sedoyo Muntul Entah Muntul Wadus Di Mata Allah Niat Niat Ditoto Lebih Penting Pramil Kepala Desa Kepingin Pengasaan Dintan Mereka Kepala Tenglet Berarti Pak Lurah Singkak Kepala Hajat Yudhu Aku Masyarakatku Singkak Hajat Aku Mau Memfasilitasi Dere Ngerangkul Kepala Sekab Pak Lurah Maut Maut Kerso Nyebut Pengajian Ini Adalah Hajat Kepala Desa Tapi Hajat Masyarakat Kedung Pucang Mergo Sedoyo Adalah Masyarakat Ingkang Dere Berkonstribusi Tepuk Tangan Dulu Buat Ide Cemerlangnya Pak Kepala Desa Maka Tadi Di Awal Saya Kalimat Ngucap Bayangan Tergantung Dari Tongkatnya Kalau Tongkatnya Lempeng Bayangannya Lempeng Tapi Tidak Usah Memaksakan Bayangannya Lempeng Kalau Tongkatnya Saja Bengkok Artinya Secerdas Apapun Kepala Desanya Punya Ide Secemerlang Apapun Pak Kepala Lurah Pak Kepala Lurah Pak Kepala Desa Lurah Nur Agus Due Cita-cita Ingkang Saya Tapi Tidukung Masyarakat Ya Kepripun Masyarakat Derek Lempeng Masyarakat Diajak Lempeng Malah Bengkok Maka Hari ini Adalah Mutlak Bahwa Masyarakat Kedung Pucang Ingkang Kekon Hajat Kepala Desa Ingkang Memfasilitasi Dan Saya Berbanggalah Anda Punya Kepala Desa Pimpinan Seorang Santri Yang Insyaallah Setiap Tindak Tandu Mesti Tabarukan Kalian Perok Amin Allah Jumlah 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 Sedoso Meleh Jam Sedoso Waktu Indonesia Kedung Pucang Seteng Kedung Pucang Jumlah Mundur Pinter Pinter Ngapusi Jam Sepuluh Mingga Setengah Sedoso Nekin Pun Jam Sebelas Lebih Sepuluh Menit Ya Allah Ngaji Kesuai Tenan Pantesan Pak Lurah Kebon Gunung Wis Mundang Raw Menai Kalau seneng Guyonan Pak Lurah Tapi kalau Masalah Tresno Neku Jangan Gu Guyonan Ini pengajian Oke Guyonan Tapi Pak Lurah Masalah Masalah Tresno Kalau masyarakat Jangan Buat Mainan Neku Pak Kepala Desa Ya Allah Jangan Jangan Pak Lurah Bojang Tuan Teng Mumpuni Apa Pie Geng 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 Nen Sewu Sangat Neku Pun Dua Hari Saya Belum Pulang Ke Rumah Lihatlah Ada Jerapah Jerapah Pulang Hari Ini Jerapah Melu Ngaji Ya Allah Balon Jerapah Raga 5 Lase Mobil Tayo Raga 10 Apa Lumpun Akan 6 Dini Balik Ngaji Ditu Koke Balon Alhamdulillah Senang Tandanya Pak Kepala Desa Halaman Sampai Bakul Bayu Tiker Kelosok Masya Allah Laris Manis Tanjung Kimpul Melaris Tambah Berkah Desa Kedung Pucang Allah Sampun Dua Hari Saya Belum Pulang Kerumah Tadi Saya Bilang Sama Ketua Panitia Bapak Jamaluddin Ugi Kulam Matur Kalian Pak Kepala Desa Bapak Muhammad Nur Agus Pak Lurah Kulam Mungkin Minggai Gasek Jam Song Laku Dibalik Tanya Gasek Gasek Kepala Ngendi Kuduku Ibu Aku Jawab Kepala Desa Cuma Ngendi Keweng Keweng Bahaya Apa Mali Aku Bocah Bu I Bitul Likur Tung Dorm Payur Abikan Bocah Aku Bocah Ngendi Keweng Bahaya Apa Mali Musim Aki Penculi Sampai Sampai Nek Bocah Ngejek Keweng Keweng Bahaya Apa Mali Muawan Nur Turu Nek Nur Turu Kan Beng Ini Rewel Nah Sak Durung Rewel Apalagi Belum Ada Pawang Rewel Ini Bahaya Lurah Lurah Maon Ini Sing Undang Kulaki Lurah Kebon Eh Kedung Pucang Maafkan Aku Ya Lur Pak Dersinya Kelam Plop Lurah Kedung Pucung Eh Pucung Pucang Nampun Lurah Kedung Pucang Aku Jadi Nggak Enak Nanti Sesuk Niki Pak Lurah Kebon Aku Harus Betul Betul Semumet Aku Tambah Wangi Apa Nek Ngaji Kero Beranyak Model Inilah Kami Kepala Desa Kedung Pucang Dan Warga Masyarat Tebuk Tangan Dulu Deng Kuat Panitianya Pak Jamal Sing Punti Pak Jamal Tingin Lihat Pak Jamal Anu Kontur Mange Untuk Pedus Pak Jamal Karena Wis Ngeriwangi Pak Kepala Desa Kagon Hajat Mudah Mudah Kita Sama Masyarakat Masyarakat Dengkang Ahlul Janah Dijauhkan Dari Wabah Musibah Tipun Paringi Kepala Desa Amanah Kepala Desa Ahlul Ibadah Sumrambah Dermatang Kitab Poro Jamaah Kanti Pukasan Yusof Sakit Husnul Khatimah Amin Allahumma Ampun Kondur Ampun Jengkar Rumin Sak Maki Doa Berditi Imami Kalian Romo Kiai Dalam Dereng Wantun Mimpin Doa Pak Kiai Amar Gidala Menikah Santri Dalam Menikah Niatipun Dere Tabarukan Ngalab Baruka Kalian Sedoyo Masyarakat Wantan Yang Telatah Kedung Pucang Yang Kamping Sepindah Matur Mbah Nung Sangat Bopo Camat Yang Dere Haldir Wantan Pengas Tintan Maniko Bopo Kapolsek Bopo Naramil Berserta Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Bener Maning Pak Kepala Desa Kedung Pucang Untung Amplop Wistata Mpani Sudah Di tangan Saya Amplopnya Aman Oras Sudah Dipotong Merkosalah Baik Bapak Muhammad Nuragus Panjirani Pupo Kepala Desa Kedung Pucang Matur Nombak Nung Sangat Terima Kasih Juga Pak Lur Pucang Kebun Agung Kebun Gunung Yang Sudah Membuat Hari Ini Saya Jadi Salting Ya Allah Matur Manun Sangat Niki Kersanai Pengajian Di Imam Doa Kalian Romok Ya Ben Boten Salah Paham Semoga Romok Ya Setelah Pak Kipap Boten Nyontam Baru Kepang Istu Dari Bipi Nung Aos Sabi Bereda Mugi Mugi Panjan Maki Kondur Kanti Wili Ceng Wid Sakit Kepanggih Maliwatan Sanis Majelis Amin Allahumma Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh